Bupati Sambas Satono didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sambas Yunisa Satono dan Kepala OPD terkait melakukan panen perbana sayuran yang ditanam oleh kelompok wanita tani KWT Ros di Desa Tambatan, Kecamatan Teluk Ramad, Minggu 28 November 2021. Dalam acara yang diawali dengan tarian dari milenial Desa Tambatan ini, Bupati Sambas mengatakan bahwa pemerintah daerah selalu menjali potensi unggulan lokal desa yang ada di Kabupaten Sambas. Sesuai dengan konsep One Village One Product, sesuai dengan misi Sambas berkemajuan. Menurut Satono, kelompok wanita tani atau KWT Ros, Desa Tambatan diharapkan menjadi percontohan bagi desa lain dalam membudidayakan sayur-sayuran dan Desa Tambatan dapat terus menjadi pelopor untuk desa berkemajuan dengan semangat dan kemauan bekerja keras dari masyarakat. Yaitu, kelompok pemerintah daerah seluruh kemurutan dosa, kemurutan dosa yang ada di Kabupaten Sambas. karena orang pengalaman ini sangat ditentukan oleh Bapak Ibu selalu berkaitan ini. Tampak seharus mulai, saya cinta desa Nampak Betul menjadi role model, berkontohan, tutupnya mulanya, sop-subuh sehari, sop-subuhnya ditutup ini, saya beli lagi dong. Nah, dengan maju harus mulai dari yang paling kasi. Tampak saat acara berlangsung, masyarakat antusias untuk menghadiri dan berdiskusi bersama Bapak Bupati Sambas walaupun di tengah hujan lebat serta diakhiri dengan sesi foto bersama. Dinas Kominfo Kebupaten Sambas melaporkan. Terima kasih telah menonton!